Intro Halo Smart Viewers Selamat datang di Gado-gado Apa aja boleh Nah hari ini kalian ditemenin oleh gue Nathan dan Budi Alright dan selama satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol bersama tentunya bintang tamu kita Yang kalian gabungkan dimana Bud? Di warung Gado-gado Betul Nah kebetulan gue sekarang mau sebelum kita beranjak ke sana ada satu yang gue mau tanya Bud Ini biasanya kayak gini-gini statan serius banget Follower lo berapa? Di Instagram Dikitan Masih bisa dihitung jari? Iya masih bisa dihitung jari dong Sedih banget sih nih Wah emang lo berapa? Sombong banget nih orang? Sumpah nih sombong banget dia? Lo makanya beli followers dong Kayak gue Yang 100k itu cuma 10 ribu ya di line gitu ya? Follower gue udah sampe ya 2 juta ada sih Gila-gila bagi teman-temannya yang ingin beli followers coba cek Nathan Nathan udah punya suppliernya Cepenya deh gue Atau keluarga gue semua Oh oke Nah mendingan kan gak lagi ngomongin followers Apa nih? Tapi yang biasanya rempong tuh bukan cowok yang followers Iya betul banget Biasanya yang cewe-cewe Nah makanya kita mau bahas 5 artis wanita yang memiliki followers di Instagram terbanyak Nah selengkapnya di Today's Topic Nah yang pertama nih ada siapa? Ada Ayu Ting Ting Wanita yang terkenal dengan alamat palsu ini Ini punya banyak banget followersnya pak Tapi lo tau gak Tan sebenernya followersnya berapa? Buat pastinya gue belum tahu Waduh gue juga gak tahu sih tapi terakhir kita cek nih Itu followersnya tuh udah 26,7 juta pak Itu 10 kali Dari followers lo Tan Banyak banget walaupun padahal Sebenernya mama Buddha saat ini kesibukannya banyak pak Iya betul Karena kan dia udah punya anak nih Terus tapi hebatnya dia menjaga serta mengasuh anaknya sendiri Oke Bukannya babysitter atau apa dia sendiri pak pak Single lah ya Single mana kok gokil sih parah 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 Lo tapi sekarang juga udah mulai terkenal banyak pak lagu-lagunya juga Bukan cuma alamat palsu aja ya tapi sekarang ya Ya bukan sekarang udah banyak dong Udah alamatnya udah bener lah ya Tuh liat tuh karena kita ada fotonya tuh 26,7 juta Wow Ayo ting-ting tuh eh nanti tuh ya bisa langsung aja di follow tuh temen-temen kalo misalnya melihat kesarian bunda dan bikin Ayo ting-ting Oke dan yang kedua nih kalo tadi mama muda nih kalo sekarang yang masih agak muda-muda nih Sekarang masih muda Nah itu ada namanya Sisi 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 siapa? Sisi siapa? Sisi itu sinetron Iya 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 Mulai dari obat pelangsing, krim muka, terus ya masih banyak lagi lah ya pokoknya, bisa aja langsung dibuka lah itu si Ibu Sisi. Oh Ibu Sisi bukan dong, kan belum Ibu. Nah yang ketiga nih ada? Loh dia Sintia Bella! Siapa yang gak tau sih? Iya tapi ini udah lama, udah senior dan kayaknya tuh dulu kita, gue dulu taunya dari bukan bintang biasa tuh, BBB. Oh iya bareng bapak Raffi Ahmad ya, iya 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 iya. Dua pake? Tapi disini gue keliatannya masih muda pak, tapi umurnya udah keliatan sebenernya ternyata 30. Dan followersnya juga sebanyak 23,1 juta pak. Wih 23,1 jutaan. Si Ilau dia Sintia Bella ya. Keluarganya udah kayak satu area Jakarta. Kenapa ya? Padahal jadi ngikutin gue dan semua followers keluarga. Nah yang keempatnya kita ada si Arini, rasanya kurang naga dola kalau misalnya kita gak kasih tau, serta masukin si Siarini. ke dalam list kita ini. Nah, apalagi dia kan terkenal banget tuh dengan jambul-jambulnya, terus dengan lagu ini nih yang gaya maju mundur cantik tuh. Yang maju mundur cantik, gini-ginilah pokoknya lah. Wajib banget, makanya kita masukin ke sini karena followers itu ternyata juga udah 23,1 juta. Siap, pokoknya buat temen-temen tuh misalnya banyak banget lah dia kehebohannya lah ya. Tapi ya pasti fans-fansnya juga, fansnya ada, fansnya ada sebutannya lupa gue namanya, agak unik gitu ya. Emang ada? Ada lah, dia ada fanbase lah pak, lupa gue namanya siapa. Gue juga gak tau sih, apa ya? Ya pokoknya itulah ya. Nah ini yang kelima gue, wah udah nih, cewek gue banget nih. Parah nih, gue sayang udah di taken sama orang. Udah resmitan, udah resmi, udah hamil pak. Aduh. Emang siapa si Tan? Raisa. Raisa, Raisa, bukan Raisa. Nah kalau misalnya Raisa ini tuh dulu udah sempet banget nih rame untuk beberapa lama, karena keputusan dia tuh yang udah nikah banget, udah resmi men. Aduh sama siapa sih? Sama Hamis tentunya. Aduh Hamis Daud. Untung cowok lu. Apa sih ngomongin? Nah si Raisa ini juga pernah join sebenarnya dalam salah satu grup band pak. Percaya atau enggak dia pernah masuk buat gram bareng-bareng juga sama Kevin Julio. Nah betul banget nih, meski memposisi dia telah digantikan oleh vokalis yang lain, tapi dia malah jauh lebih sukses daripada pada saat dia menjadi vokalis band. Nah ini gue juga ada satu lagi nih info, ya sedikit lah mengenai Raisa ya lah. Raisa ini baru aja keluarin single baru sama siapa coba? Sama Dipa Barus bro. Oh iya gue udah tau. Dan akhir kita cek nih followersnya. Berapa tuh? 19,1 juta men. Padahal dia masih baru ya, cuma cepet juga kenceng. Relaudi Cynthia Bella tadi berapa ya? 29 ya? 26? 23,1. Pokoknya temen-temen buat, sebenernya masih banyak yang lain, cuma kita disini ngambilnya top 5 lah ya. Iya top 5. Dan kalo tadi gue perhatiin nih, followersnya banyak, followingnya dikit. Oh karena pasti mereka milih-milih Pak. Paling cuma temen-temen terdekat doang kan. Gue dulu kalo ada yang follow gue, follow-followin lagi, kasian. Bapak siapa? Bapak siapa? Oh artis. Padahal gak kenal, peninggi pelangsing juga gue follow lagi. Sumpah, apaan sih ngapain coba? Buat apaan? Eh lu udah langsing bud. Iya kan kasian dia, dia tuh udah usaha men follow. Makanya kita follow lagi. Tapi ada satu cewek lagi mungkin. Tapi sayang Pak, gue agak merasa sayang dia gak masuk Pak. Siapa-siapa? Isyana Saraswate Pak. Oh. Sayangannya Raisa tuh. Raisa, aduh. Isyana kok gak masuk? Gue bingung nih. Ini kreatif gimana kreatif-kreatif? Oh mungkin dia kurang satu followersnya, atau kurang dua gitu daripada Raisa. Pokoknya banyak lah. Iya pokoknya banyak lah cewek-cewek di Indonesia. Tapi ini artis ya bukan cewek ya? Artis. Oh iya. Ya tadi ya. Tuduh stupik apa nih? Jurnalnya gue lupa. Artis ya? Artis ya? Oh iya lima artis wanita. Emang kenapa buat ada yang lain? Iya siapa tau ada yang lain. Oh misalnya kayak public figure. Iya mungkin. Selebgram gak masuknya. Ibu Menteri kita, Ibu Susi. Nah iya tadi gue maksud gue mau masukin itu. Oh iya selebgram juga tuh gue tau ada satu. Selebgram gak masuk. Siapa? Ada satu yang dulu bikin seretai chan. Kenapa ya? Yang punya bayi. Bayinya biru-biru. Resolve nya? Oh iya. Setau gue dia juga banyak tuh followersnya. Ya itulah ya. Pokoknya buat temen-temen itulah dia today's topic kita minggu ini mengenai 5 artis wanita yang memiliki followers di Instagram terbanyak. Nah abis ini kita bakal langsung aja ngobrol dengan bintang tamu kita. Ditunggu aja terus jangan kemana-mana tetap di Gado Gado. Apa aja? Boleh. Boleh. Hai smart viewers. Wah kembali lagi di Gado Gado. Apa aja? Boleh. Aduh pak grogi gue soalnya. Aduh grogi kenapa nih taan emang taan? Ada bintang tamu kita yang satu ini nih. Gimana kalau misalnya langsung kita undang aja pak? Boleh. Langsung kita undang aja ya. Ya. Siapa taan? Adeline. Adeline. Gimana gimana kabarnya gimana kabarnya? Baik. Oh iya silahkan 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 selamat datang di warung Gado Gado nih Adeline. Maaf ya kalau misalnya taan emang suka kayak gini kalau ketemu cewek. Oke. Enggak siapa bilang. Ya ampun. Nah Adeline sekarang lagi sibuk apa nih sekarang Adeline? Sekarang sibukannya masih promo single sama kuliah. Oh sama kuliah? Iya. Sekarang ngobrol-ngobrol dulu deh mengenai Adeline nih. Kita sebelum ke singlenya nih. Oke. Sekarang udah semester berapa nih? Semester 4 sekarang. Oh udah semester 4? Iya. Ngambil apa tuh? Jurusan hukum. Hukum? Iya. Banyak angka men. Kenapa kepari hukum ya Adeline? Karena mau ngambil jadi pengacara. Jadi kan harus ngambil hukum. Oh serius? Menjadi pengacara? Iya mau jadi pengacara. Oh gitu ada hubungannya sama? Musik. Oh enggak. Oh iya. Maksudnya emang enggak ada bu. Iya. Maksudnya kenapa sih Adeline sendiri tertarik buat ngambil hukum gitu? Karena pekerjaan apapun menurut aku yang nantinya walaupun enggak jadi pengacara juga. Tapi tetap bisa buat backingan diri aku sendiri. Oh iya siap siap siap. Tapi enggak hubungan mungkin keluarga ada hubungan sama hukum gitu? Enggak sih. Oh enggak ada. Emang pribadi mau ngambil jurusan hukum. Oh iya siap. Oke siap siap. Oke siap siap. Nah tapi sebelumnya nih kalo ngomong-ngomong kenapa akhirnya apa ya mutusin buat terjen ke dunia musik? Nah iya tuh. Kenapa? Karena awalnya aku udah ikut sering audisi-audisi gitu. Tapi karena orang tua support dan orang tua bilang kenapa gak bikin single aja gitu. Terus akhirnya aku bikin lagu sendiri. Terus iseng-iseng juga nanya sama komario kacang yang bantuin single aku. Jadi akhirnya kemari bilang jadiin aja single gitu. Berarti emang suka nulis lirik lagu nih? Suka, suka. Oh dari kapan tuh? Nulisnya sih udah dari dulu. Tapi kalo misalnya lagu yang bilas aja ini karena berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri. Waduh kenapa tuh? Yang disakitin sama mantan aku. Nah mana sih ini mantannya nih? Disakitin aja nih. Aduh mana sini 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 sini. Astaga bud. Tapi ini beneran lagunya tuh tentang disakitin sama mantan atau kayak gimana? Bener. Disakitin sama mantan. Jadi ini true story. Jadi kayak aku mikir kenapa aku harus nangis-nangis tanpa menghasilkan sesuatu. Siap. Siap. Jadi aku mikir daripada curahan hati aku aku pake buat aku nangis-nangis aja. Gimana kalo aku sambil nulis dan menjadikan lagu ini. Wow. Emang ini judulnya tadi apa? Bila saja. Bila saja. Emang untuk Bila saja ini lebih detailnya menceritakan mengenai apa sih? Jadi gini ceritanya. Aku dulu sama mantan aku. Kita pasangan kekasih. Terus akhirnya karena dia suka gak ngerti aku. Dia kayak suka egois gitu lah intinya. Terus kayak kita udah banyak ketidakcocokan. Jadi aku mikir aku yang memutusin emang. Aku yang memutuskan untuk selesai. Tapinya dia minta balikan sama aku. Terus aku bilang sama dia. Jadi aku paling suka part lagu aku tuh di bagian draftnya. Karena itu bener-bener pengalaman pribadi aku. Jadi aku ngomong sama dia. Pas dia minta balikan. Aku bilang. Bila saja kamu dulu ngerti aku. Semua gak akan gini. Tapi semuanya terlambat. Aduh. Gak gue udah gak mau ngomong lagi sih kayak gini sih. Men men buat laki-laki tuh yang disana ya. Ini lagunya. Mengenai itu bro. Gue juga merasa sedih kayaknya. Aduh. Lo yang ngelakuin berarti. Engga gue yang diputusin justru. Oh jadi ceritanya lo yang diputusin. Iya. Kok cowoknya sih ceweknya. Oke. Oke. Nah ini Adeline. Terus berarti juga ngomongin singlenya juga ini. Ini single keberapa sih? Single pertama. Single pertama jadi ini. Jadi ini debut Adeline sebagai seorang musisi ya? Iya ini single pertama. Nah terus kalo misalnya proses MV nya itu sendiri. Itu emang idenya konsep dari Adeline sendiri atau kayak gimana? Ya kalo konsepnya itu seperti jalan cerita aku asli ini. Cuma kan gak mungkin bisa persis banget. Cuma banyak beberapa bagian yang kayak kita berantem. Kayak gitu-gitu. Pas kita sering liburan jalan-jalan. Kayak gitu. Ada semuanya. Ada semuanya. Ada manis-manisnya dikit lah ya. Sedihnya sih pas syutingnya. Kenapa? Kayak masih keinget gitu. Masih sempet netes dikit lah. Ya sedih banget sih. Aduh. Tapi gimana sih proses waktu syuting buat MV nya itu waktu sampai berapa lama? Shooting MV nya sendiri itu sekitar dua hari aja kok. Dua hari aja? Iya dua hari aja. Berarti sekarang udah bisa ditonton di? Udah bisa ditonton di YouTube channel aku di Adeline Margaret. Oke. Nah itu kan cuma dalam waktu dua hari tuh. Sebenarnya dia udah rilis punya kapan sih? Ini udah rilis dari tanggal 12 September sama seperti launching aku. 12 September sama launching. Sekalian. Oh jadinya langsung MV ya? Pertama kali keluar langsung MV. Iya langsung MV sama launching. MV sama launching. MV sama launching. Oke. Oke. Nantok lagunya Biles aja ini udah bisa didengerin di berbagai? Semua platform. Semua platform. Misalnya di dengerin di Jok, Spotify, iTunes, dan semuanya. Wow. Oke. Kan gue bingung Tan ngomong apa Tan. Kenapa? Wow. Merasa aja gitu Tan. Sedih Tan rasanya Tan. Belum denger lagunya aja udah kerasa Tan. Next next. Mungkin jangan cari host yang baper ya. Gampang baper jadinya langsung bingung mau ngomong apa nih host saya ini. Oh iya nih ngomong-ngomong kan tadi katanya udah sering-sering nulis lagu tuh kayak gitu. Nah ini apakah emang baru kepikiran buat bikin Biles aja aja atau udah ada sebelum-sebelumnya tuh pengen bikin yang lain-lain? Sebelumnya udah ada lagu juga. Tapi karena udah dulu kayak masih remaja-remaja aku suka nulis-nulis juga. Jadi ada juga. Jadi cuma kemarin aku kasihin ke Komario ngacang dua-duanya. Terus Komario lebih milih yang Biles aja ini. Oh. Ada. Maksudnya? Aku kasih dua pilihan lagi. Wah. Biles aja sama satu lagi ada. Ada. Wah tapi itu nanti kira-kira bakal dinaikin jadi single kedua gak tuh? Mungkin enggak. Oh mungkin enggak. Mungkin enggak. Karena single kedua ini mungkin aku mau bercerita lagi kemungkinan tentang kelanjutan percintaan aku. Oh serius? Iya. Oh jadi nih bakal nanti siapa tau single-single berikutnya tuh udah lebih kayak lanjutan dari cerita sebelum-sebelumnya gitu ya? Bener, bener, bener. Kayak itulah aku pingin. Wah. Nah ini ngomongin cerita selanjutnya. Ini emang cerita selanjutnya denger-denger ada hubungannya sama... Ehm. 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 Ada yang... Siapa ya? Someone new nih, someone new. Mendingan sebelum lanjut ngobrol kita lihat dulu aja ya MV-nya ini dia. Bila saja. Bila saja kau mengerti aku. Saat ini hatiku masih untukmu. Nah itu dia smart viewers ya. Tadi Budi ngomong di bilang, kenapa aku mau nangis tuh? Sedih liatnya. Ya ampun. Itu udah dari jalan-jalan terus tiba-tiba, aduh gitu lah pak. Dicuekin ya? Iya, dicuekin. Terus tiba-tiba jalan sendiri, aduh. Ehm. Ya ampun. Nih host temen gue ini gimana. Ya maafkan lah ya. Gak apa-apa. Nah ini mau balik lagi ngema. Ehm. Ehm. Ini kan MV-nya. Apa nih apa nih? MP-nya ada... Cuplikan-cuplikan lah. Cuplikannya ada temennya tuh. Oh. Temen, iya temen. Oh temen. Temen atau... Rrng. Apa sih? Itu tadi kayaknya agak sedikit familiar mukanya. Boleh tolong dijelaskan itu siapa ya? Itu T.J. Marquez. Oh T.J. Marquez. Siapanya? Dia itu membantu sebagai... Model video clip. Model video clip. Oh kenal dimana? Jadi... Kok sepertinya gitu ya? Jadi... Gak, Natan. Kalo kayak gini tuh emang suka... Menjurus gitu dia ngomongnya. Oh iya. Jadi pertama kali kenal aku sama dia itu dikenalin sama ko Mario Kacang sama Cevely. Pas lagi di workshop di mall. Bareng sama artis-artis lain juga. Karena ko Mario sama Cevely udah kenal sama T.J. Iseng aja gitu. Cuma kenalin. Ini Adeline. T.J. Cuma tau aja sama-sama lain. Terus akhirnya... Ya... Pas lagi kita bahas-bahasan tentang model video clip. Mereka kasih... Aku mau milih banyak nama gitu. Oh ada pilihannya. Terus banyak aku yang milih. Terus mereka bilang gimana kalo pakai T.J. aja gitu. Terus akhirnya karena kita diskusi dari manajemen semuanya. Terus akhirnya dari AV juga semuanya bantu. Milihnya T.J. Oh akhirnya milihnya T.J. Nah untuk? Ya. Saya nurut aja. Oh nurut aja? Oh siapa tau ada... Kalo inginan sendiri... Oh semuanya T.J ini. Awalnya belum ada apa-apa. Bener-bener murni belum ada apa-apa sih. Nah itu apa tuh? Maksudnya... Sebelumnya belum ada apa-apa ya? Mas sekarang ada apa ya? Masa nggak ada. Susah ya. Oh susah ya. Pertanyaannya ya. Nah ini berarti... Sekarang untuk video clipnya sendiri udah bisa ditonton lah ya. Udah bisa ditonton. Udah bisa ditonton. Nah itu... Mungkin... Ada rencana ga sih kedepannya mungkin... Mau bikin video lirik atau gimana untuk diras aja ini? Belum sih. Masih promo-promo dulu sama... Mungkin lebih siapin ke single selanjutnya sih. Oh abis ini mau langsung beranjak ke single selanjutnya? Iya mungkin ya. Kan udah persiapan buat single kedua. Oh kira-kira apakah akan... Sebelum akhir tahun ini udah bisa kita... Pelan-pelan. Oh pelan-pelan. Nanti liat aja ya. Sekarang fokus di single ini aja dulu ya. Ya masih bilas aja dulu. Oke. Aduh. Ngomong-ngomong nih. Tadi sempet liat video clipnya. Nah itu prosesnya emang berapa lama sih? Kayaknya jalan-jalan juga ada yang di pantai-pantai. Oh iya. Itu cuma dua hari sih kita bikinnya. Dua hari ke pantai? Wow. Iya. Jadi kita mulai syutingnya jam 3 pagi. Jam 3 subuh. Terus selesainya sampe malam. Terus besoknya lagi. Oh itu untuk syutingnya sendiri keseluruhan ada di mana aja tuh? Maksudnya kan tadi pindah-pindah tuh? Itu full di Bali. Full di Bali. Cuma kalau pantai-pantainya juga pindah-pindah. Gak ada paca atau emas. Jadi kayak kita pindah-pindah satu hari gak satu lokasi aja. Oh iya. Sama tadi ada lupa mau tanyain. Kan untuk bila saja ini liriknya kan dibuat oleh dari Adeline sendiri nih. Nah untuk kompos musiknya sendiri tuh dari mana? Yang kompos musiknya tuh ada Komario Kacang. Tiga komposer yang dibantuin buat sebagai produser juga di lagu ini dia. Oke. Nah itu dia smart viewers ya. Kita ngobrol-ngobrol dengan Adeline. Nah abis ini kita tentunya bakal ngobrol-ngobrol lanjut. Iya. Dan kita juga akan main game. Semoga ini kemana tetap di Gado Gado Apa Aja Boleh. Nah sekarang tadi kan udah kita sedikit kode-kode ini ada. Iya. Gimana kalau misalnya langsung aja kita undang ya. Ini dia. TJ Marquez. Yeay. Halo. 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 Ini gak salah laman ini gak salah laman. Oh beda. 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 Gak kader. Oh gak usah. Oh iya nih gimana. TJ. How are you doing? I'm good. Baik. 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 Jadi sebenernya maksudnya gini ya. Smart viewers mau kita luruskan dulu. Sebenernya TJ ini apakah sudah lancar berbicara Indo? Masih belum lancar. Tapi masih belajar setiap hari. Aku ngomong bahasa Indonesia yang temanku. Jadi harus latihan lagi. Harus latihan lagi. Tapi TJ sendiri untuk berbicara lebih lancar Inggris atau Indo? Mungkin Inggris. Mungkin Inggris. Oke. Jadi Woody. Kita bisa mulai menggunakan Inggris untuk mulai berbicara dengan TJ. Tidak. Aku mau bahasa Indonesia. Oh mau aja bahasa Indonesia nih? Jadi aku mau belajar. Aku mau belajar. Kalau Inggris itu oke. Tapi masih bisa kalau bahasa Indonesia. Oh. Jadi oke. Sama Adeline ngobrolnya pakai bahasa apa dong? Bahasa campur. Waduh, bahasa campurnya gimana nih? Maksudnya mohonor nih. Saya agak pengen Sansa Tema. Bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa apa-apa. Bahasa hati aja sih mungkin. Oh siap. Bahasa cinta. Iya. Bahasa malu kan. Enggak nih. Enggak. Kalau misalnya hostnya cowok. Kita gak bisa main-mainin apa-apa nih. Soalnya gak enak gitu kalau sama cowok sama cowok. Iya nih. Jadi. Iya. Tapi kalau pacarnya gue malu buat nanti sama temen gue. Nggak usah lah ya. Mungkin kita langsung fokusnya ke TJ. TJ. Apa? Tolong dong jelasin. Sebenarnya. Lo. Siapanya Adeline sih? Aduh. Kamu siapa kamu? Apa? Aku siapa kamu? Pacarku. Oh. Bodi. Kamu siapa aku sih? Eh. Eh. Kan. Kan gak mau. Partner. Eh. Eh. Gue gak boleh ganti partner gak boleh. Partner. Kan gue nanya doang. Kan gue gak mau kalah. Partner gitu kan. Oke. Nah ini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Sebenarnya. Kan tadi. Adeline udah cerita kalau misalnya. Adeline pertama kali ketemu sama TJ. Sebenarnya di. Awalnya di. Video klip. Sebelum buat video klip ini ya. Iya sebelum. Sebelum pas lagi workshop. Pas lagi workshop. Pas lagi workshop. Oke. Nah ini. Akhirnya gimana sih. Ceritanya bisa sampai. Akhirnya. Kalian semakin. Akhirnya jadi. Masnya. Siapa yang bercerita? Gak gak sulit. Kan lu pake barasa cinta. Gue pake barasa tubuh nah. Oh ya. Jangan dong. Ini ayah-ayahnya kenapa gini. Ya kan. Teman. Teman-teman. Tapi sebutannya ya. Pacar. Terus yang mau dijelasin apa ya. Kalian tuh udah mulai deket semenjak kapan sih. Apakah pas lagi video klipnya. Atau gimana setelah gitu. Kita mulai deket dari video klip. Pas kita hari pertama ketemu. Kayaknya udah ada sesuatu yang beda sih. Oh udah. Udah ada zzzzt. Ya kayak kestrump gitu ya. Ya kayak ada koneksi gitu. Iya. Kita lebih kayak kecocok aja. Dia ada signal. Seperti… Oh… Ada signal. Harus di… Gituin dulu ya. Ada kodenya dulu. Ada kodenya. Enggak. Jadi kita emang nyaman aja. Cocok sama lain. Dia baik. Dia rame. Jadi. Aku… Bikin nyaman. Karena aku mikir dia sombong atau malu Tapi dia membuat aku merasa nyaman Jadi ya, sangat mudah untuk bekerja Bikin bete Bikin bete Tidak, tapi ini Bahasanya agak salah Tidak, tidak, apa itu? Betah Oh, betah Tidak bete, maaf Maaf, maaf Nah ini ada pertanyaan titipan nih dari ibu produser Kapan sih TJ syuting tembak Adeline itu kapan? Kapan, August? August ya? Tidak, September, September Oh, lupa, maaf ya Beda cewek itu Eh! Tidak, tidak, tidak Jauh, jauh, jauh Boleh, ya ribut, mending gua ngerangkola Gak, 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 gak Gelitan, gelitan Agust ya, Agust? Tidak, September Aduh, jangan banteng dong karena-kara kita nanya kayak gini Kok jadi berantem? Dia nanya yang pas launching Oh, pas launching ya, iya Maaf, aku mikir yang syuting videoclip Videoclip Agustus, tapi launching pas dia nembak aku Tanggal 12 Ayus, ketauannya tuh smartwatchnya jadinya Oh, nembak yang nembak aku Buat nanti, siapa tau temen-temen smartwatch dirumah mau rayain bareng-bareng nanti Iya, bikinnya peseri Soalnya nanti pada mau capi 12 September, ingat tuh Iya, nanti fans-fansnya kan pada mau capi Nah ini, pertamanya nih TJ waktu pertama kali dikasih tau Buat jadi salah satu model MV-nya Gimana sih maksudnya? Tau, oh ya ternyata waktu itu pernah Sebelumnya udah kenalan dulu kan? Iya Nah itu akhirnya tau TJ sebagai model MV-nya gimana tuh? Oh akhirnya, oh ketemu Adele-in lagi gitu kan? Oh iya Oh no, manajer ku bilang, oh TJ mau masuk videoclip Mau main videoclip leading man Adele Soalnya aku mikir, ya gak apa-apa aku suka Jadi, first itu job Tapi aku gak mikir yang, oh aku suka Adele, aku itu enggak 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 Hanya itu kerja karena aku masih di Filipina Tapi yang pertama syuting, itu just happen Oh semuanya, cinnok ya jurnanya Oh Karena ada pertama, awalnya partner Awalnya partner Akhirnya partner kehidupan Dia mudah, dia mudah untuk suka Dia sangat mudah untuk suka Karena dia baik banget dan Semuanya Aduh Bro, lu harus nyari Cowok dimana barusan kayak tetapannya Si TJ ngeliat Adele-in Bro, bro, bro Aduh gak bisa nih bro Iya, kita gak bisa tetapkan si Tan Nah, tapi ada Ah, ya lah gimana Mau ngomong-ngomong nih, tadi kan kalian TJ masih di Filipina ya Nah, itu berarti kalian tuh LDR-an atau kayak gimana sekarang? Sekarang LDR, tapi sebulan Every month, sebulan aku balik ke Indonesia dan liat sayang Dan, tapi ya Tapi kalau aku ada regular-regular kerja di Indonesia Mungkin aku lagi ketemu di... Sayang Oh iya Kok dia sayang Oh Berarti TJ ini sekarang Kesibukannya lagi ngapain sih? Memang ada di Indonesia Kebetulan ini kan bisa datang nih Oh iya Sekarang ya ada guesting Tapi di Filipina ada juga Tapi yang managementku di Indonesia ada rencana aku main film Jadi kalau itu udah selesai, udah oke Aku kembali di Indonesia dan kerja film Main film Baru nanti stay lama di Indonesia Iya Mas, stay lama lagi Dan ya Ya, jadi kesenakannya edelin lah ya pasti lah ya Sama-sama, gampang ketemu nya gitu lah Tapi aku mikir dia udah sibuk yang aku kembali Dia udah sibuk banget Ya akhirnya malah jatuhnya udah pas disini sama-sama sibuk gitu Sama-sama sibuk Aku harap berdua bisa ketemu lagi Pasti Pasti lo ketemu Pasti Pasti Nah ngomong-ngomong kesibukan nih edelin Sebenernya ada gak sih sebenernya next event atau kegiatan nih ke depannya edelin mau ngapain gitu Bakalan promo juga kan sebenernya mau kemana Cuman masih mungkin promo-promo di semua beberapa TV juga di radio juga semuanya sih promo-promo aja Hmm Gimana tuh Tan Nah ini kita mau ada games dulu nih Bu Epa Aduh Kita ada games nih Game siapa nih Kita mau bareng-bareng main sama TJ sama edelin Selengkapnya di games Gado-gado Gado-gado Nah ini jadinya pasangannya tadi sudah ditentukan Buat akan bersama dengan edelin TJ pinjem dulu ya sebentar ya Mohon maaf nih Oke Silahkan Tapi Budi gampang baper sih Gak Nih aku mau ambil dulu ya bentar alatnya Jadi gamesnya apa Bu Sebenernya gamesnya kita kali ini adalah Whisper Chalice Nah jadi kita ada beberapa pertanyaan-pertanyaan Pertanyaannya bentar nih Nathan gak ngambil pertanyaan ya Oh iya lupa Jadi nanti Budi sama edelin dulu ya Ini Nih Bud Silahkan Eh kalo Budi sama edelin yang makanya siapa? Aku Gue aja deh Oh iya berarti nanti edelin yang ininya ya Yang Eh ini lagunya dudu-dudu banget nih Gimana? Coba tes kedengeran gak Bud? Udah mulai belum sih lebih? Udah Aku denger Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu berapa? Aku tambah kamu jadi Oh iya denger-dengar bagus lah Dini tadi baru saja Nah berarti Apa? Budi angkat gini ya Budi angkat kayak gini Edelin nanti yang akan kasih tau ke Budi ngomong apa gitu Nah Ya udah Coba buka dulu kebalik gak? Oh enggak Eh ini udah? Udah udah Eh sumpah di gini aja udah kedengeran Iya iya mau kedengeran Ayo waktu gamesnya 100 second tiap pasangan ya Oke oke Kita mulai dari Satu dua tiga A Telor Telor Ceplok Ceplok Mata Apa? Mata Mentah Mata Mateng Mata Oh mata Sapi Sapi Oh Kok gampang ya? Kan aku sama aku Dudung 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 Ini gak mungkin susah nih Duduk Orang jarang nanya dapet Duduk Dudung 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 Itu susah itu gak mungkin Satu 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 Sate 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 Tujuh 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 Cici 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 Suka Suka Makan Makan Caca Sate Caca Jauh, sate sama Caca, jauh! Caca! Jauh! Caca! Yes! Tikus! Kurus! Lari! 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 Dikardus! Keledai! Keledai! Makan! Kedelai! 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 Kedai! 3! Dikadai! Kedai! 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 Yeee! Berapa Bud? Dapet berapa? Dapet berapa nih? 3! Oh ya udah, fix! Tidak, kita kalah! Kedai mana makan di kedai? Dia bisa ke warung apa? Karena gua sangat lemah dalam games game. Eh sumpay, ini apaan sih duduk-duduk? Duduk-dudukan dadang-dodong. dudung susah banget ah kalimat apa sih dudung apa sih sumpah gua baru mikir kan disini kan dudududu kan terus dududu dududu nah TJ kali ini kamu akan berpasangan dengan aku aku yang baca ini lu yang kasih gua kayak lu jadi posisi yang kurang ngede biar kalah biar kalah biar kalah eh 100 second mulai ya eh ini kebalik nggak nih nggak nggak ini udah bener ini yang ini kebalik 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 nggak sih udah siap ya tadi TJ eh TJ Adeline sama Budi dapet tiga doang tiga dapet tiga oke TJ kita kalah ya kok nggak ada lagunya selalu game ini ini dapet satu pun udah siap please help me oke waktunya ya tiga dua satu Salman hebat Salman Sapi Salman sarebat pas 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 superman superman suka aku oh suka suka ya es makan makan permen minum permen permen yes yes oh satu dapat satu ya sudah suka makan permen oke dibuka aja yang udah Merengar kerja kucing garong kucing garong nongkrong nonton nongkrong gotong nongkrong nongkrong tolong gotong nongkrong nongkrong-gorong nongkrong nongkrong dikolong hai hai di gorong di gotong ngongkrong di Oke, pas. Oh my God, game. Celana. Celana. Otong. Bakulnya otong. Otong ini, otong. Bentar, gue ada kata nih, tapi agak vulgar. Masa ini? Celana otong kantong. Celana otong kantongnya bolong. Celana. Otong. Kotor. Otong. Horror. Otong. Kotor. Oh. Kolor. Otong. Celana otong. Pas. Gajak. Kakak. Ayah. Kakak. Angkat. Angkasa. Pergi. Kakak. Jago, jago, jago. Eh, enggak. Ini emang susah. Ini siapa yang nyangka celana otong, men. Apa otong? Otong itu apa? Otong itu nama orang. Otong nama orang. Kok TJ tadi otong? Ini maksudnya apa nih? Karena dari Filipina otong. Ini otong. Oh. Otong. Oh my God. Serius. Kebetulan banget tuh ya. Otong artinya di Filipina. Coba lihat apa lagi di sini. Eh, ini kreatif. Bikinnya susah-susah banget sih sama. Salman. Salman nama juga. Salman nama-nama. Kucing garung nongkrong di kolong. Itu susah banget, TN. Kucing garung nongkrong. Kakak injak cicak. Kakak injak cicak. Oh. Udah. Ya, teman-teman. Berbilang kan. Selalu games kayak gini gue selalu gak bisa. Lu capek temen-temen. Musuhnya pasti akan menang. Makasih banyak nih buat TJ. Oh iya, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Eh, sabar-sabar. Nanti aja. Udah di luar masih bisa. Nah, abis ini kita bakal lihat performanya nih. Iya. Pokoknya jangan kemana-mana tetap di Gado Gado. Apa aja boleh. Terima kasih. Ku tak tahu awalnya Perasaan ini hilang kemana Semua rasa untukmu Semua cintaku Mungkin karena sifatmu Mungkin karena caramu kepadaku Kau tak pernah mengalah Selalu ku salah Bila saja kau mengerti aku Saat ini hatiku Masih untukmu Tapi semua Sudah terlambat Mungkin karena sifatmu Mungkin karena caramu kepadaku Kau tak pernah mengalah Selalu ku salah Selalu ku salah Selalu ku salah Sudah terlambat Sudah terlambat Sudah terlambat Tapi semua sudah terlembar Bila saja kau mengerti aku Saat ini hatiku masih untukmu Tapi semua sudah terlembar Tapi semua sudah terlembar Adeline, Margaret, dengan gilas aja ya? Gilas aja ya? Benar Ini mau balik ngobrol-ngobrol nih Kita kan juga udah searching-searching Ngobrol-ngobrol Terus lihat-lihat media sosialnya Adeline Pastinya ada konten ada YouTube ya? Ada, ada MV-nya di launching di sana tuh Selain ada MV Ada konten apa aja sih di YouTube-nya Adeline? Di YouTube channel aku tuh banyak kontennya Ada challenge juga Ada vlog-vlog aku kayak aku lagi kemana-mana Terus ya ada semua sih Keseharian-keseharian aku sih Yang baru-baru ini ada kontennya bareng dengan TJ juga nggak? Ada dong banyak Oh banyak? Oh banyak Oh boleh dong dikasih tau ada yang baru-baru ini Mungkin yang terakhir yang bareng TJ ada apa yang? Banyak ada yang TJ pas ke Surabaya Ada yang pas Oh nge-vlog gitu ya? Ada yang nge-vlog sama TJ Terus pokoknya rata-rata sih vlog aja sih Oh rata-rata vlog sama TJ ya? Benar Oh jadi selain juga nulis lagu juga seneng nge-vlog ya? Seneng banget nge-vlog, challenge-challenge makanan pedas gitu-gitu Suka banget Saya suka makan soalnya Suka makan? Suka makan Suka makan? Oke Itu bagus banget ya Emang ada beberapa tipe ya yang suka makan tapi tetep langsing Nah gitu ya Ya gak apa-apa makan kayak gini nih kainatan Eh Perutku Kurus loh Oh makasih loh Serius? Serius? Kalau kulitnya pake sedotan sih Iya Tad, segini nih Tad Gak apa-apa Ujian Iya Kan ditinggikan dulu Kak Baru di jebret Baru di jebret Baru sakit ya Itu Ini mau nanya dong juga Tapi itu kan kontennya ada yang kayak gitu Iya Nah ada gak sih mungkin konten-konten lain mungkin yang Adeline udah harapkan untuk belum tercapai aja tapi pengen dicoba gitu kontennya Ada gak? Pengen dicoba mungkin apa ya Kayak prank-prank gitu kali ya Prank ya? Prank orang Terus aku masih kurang banyak cover lagu juga gitu Masih banyak sih Oh nanti disana juga akan banyak cover lagu ya Cover lagu aku udah ada kan di Youtube Oke Nah ini boleh dong kasih tau Smart Views juga mungkin media sosial-media sosial Adeline yang lain selain Youtube yang bisa kita pantemi Bisa follow Instagram aku, Twitter aku di Adeline Margaret Sama bisa juga ngikutin kesalahan aku di Youtube aku di Adeline Spasi Margaret Oh Pokoknya semuanya Adeline Margaret lah ya Bener Untuk vlognya sendiri itu sering banget disana ya? Sering sih kalo sekarang aku lagi ngeluarin vlog hampir dua hari sekali Dua hari sekali men Wah itu bisa apa Supaya kayak orang masih pengen lanjutannya, pengen lanjutannya ada Hmm Oke Nah harapan Adeline untuk ke depannya nih kayak gimana nih? Harapan aku semoga single aku pasti bisa diterima sama masyarakat Terus juga karya-karya aku yang lain pastinya Dan pokoknya supaya bisa diterima aja Nah itu juga kalo misalnya setelah ini Adeline bakal promo dimana aja sih mungkin? Atau ada mau tampil dimana? Mungkin lebih promo ke yang tadi aku jelasin di radio Mungkin di beberapa TV juga gitu Mungkin di radio Kenapa? Radenit Show Waduh Program sebelah juga dong pak Aduh siap 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 Nah ini juga selain Apa tadi kan mau promo-promo tuh Bener Ada kesibukan lain gak misalnya selain itu? Kuliah sih Paling kuliah Oh kuliah Masih kuliahnya harus tetep jangan sampai tertinggal juga ya? Dua-duanya jalan sih Oh iya Jadi aku masih harus tetep apa ya Laksananya tanggung jawab aku sebagai mahasiswi juga di kampus itu Jadi saling support Oke pokoknya itu lah ya Pokoknya disini kita tentunya doain terus Thank you Adeline udah dateng Makasih banyak Adeline Mudah-mudahan harapan-harapan serta singlenya berjalan dengan lancar ya Terus katanya mau ada single kedua nih lanjutan nanti Nanti masih dalam proses ya Iya Langsung aja ditunggu Nah thank you smart viewers juga di rumah udah nonton thank you Untuk YouTube juga Dan untuk kru yang sudah bertugas juga Iya Akhir kata Nathan pamit Dan gue udah pamit Nah sekarang Mau ditutup juga dengan Perform Perform dari Adeline Adeline Nah inilah dia ya Adeline Apa engkau waktu itu putuskan cintaku Dan saat ini engkau selalu ingin bertemu dan mengulang jalin cinta Mau dikatakan apalagi kita tak akan pernah satu Engkau disana aku disini meski hatiku memilihmu Tuhan bila masih ku diberi kesempatan izinkan aku untuk mencintanya Namun bila waktu ku telah habis dengannya Namun bila waktu ku telah habis dengannya Biar cinta hidup sekali ini Jika aku bukan jalanmu Ku berhenti mengharapkanmu Ku berhenti mengharapkanmu Jika aku memang tercipta untukmu Ku kan memilikimu Jika aku memang tercipta untukmu Ku kan memilikimu Ku berhenti mengharapkanmu Ku berhenti mengharapmu 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 Terima kasih.